Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ingin sedikit membahas mengenai penggunaan ban spot ataupun ban jenisnya ban race only untuk harian Soalnya kemarin ada yang nanya apakah tidak rugi kalau ban untuk race ban untuk race itu dipakai untuk harian soalnya kan katanya tuh ban race itu cepat-cepat habis ya untuk threadnya atau lapisan bagian luar yang memiliki daya cengkram untuk kaspar Oke ya saya bahas ya berdasarkan mengetahuan saya saja ya untuk masalah rugi atau enggak ruginya yaitu masih relatif juga ya relatif-relatif gimana kadang ada orang yang bilang rugi ada juga yang bilang ya enggak kok wajar aja cuma harganya aja yang lebih mahal katanya ya kan ya untuk penggunaan saya juga udah ini untuk set ketiga yang saya pakai ya set ban set ketiga yang saya pakai kemarin saya pakai itu banyak ke sekitar satu tahun lebih juga dan tiap hari itu jalan ya dan tiap hari itu motor motor jadi menurut saya kalau untuk satu tahun rasanya ya itu hal yang wajar juga sih tapi kalau udah ya biasanya kadang memang untuk eh untuk daya cengkramnya itu memang udah berkurang kalau udah semakin lama dipakai ya diturunkan udah pasti karena lapisan terluarnya itu udah gak tertikis mengalami gesekan dengan asfal jadi untuk masalah rugi atau tidak ya tadi saya bilang relatif menurut saya kalau untuk ban yang sport ataupun ban jenis siaris itu memang enak dipakai kalau untuk musim yang panas ya memang enak banget untuk musim yang panas cuaca panas kayak gini asfal panas itu enak banget ya pelaga apalagi 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 saya itu menggunakan ban yang tipe slik ya tipe slik ataupun ban yang tidak memiliki alur pemecah air jadi ban yang khusus digunakan untuk track panas bukan untuk track basah jadi kalau untuk cuaca panas seperti ini wah itu enak banget daya cengkramnya untuk pengereman ataupun handling maupun cornering itu asli enak banget enak banget tapi dengan syarat itu didukung oleh eh suspensi yang bagus juga enggak enggak kalau kadang daya cengkraman bagus suspensi nggak bagus ya itu kurang enak juga kadang ngebom tingnya terlalu terlalu berlebihan atau ribonnya itu berlebihan ya untuk ban jenis slik ya itu nggak bisa banget kalau dipakai pada pas jalanan basah atau ya waktu hujan yaitu bahkan darahnya ya di bawah 60 di bawah 50 km per jam itu ya soalnya kalau untuk melakukan pengiriman itu kadang ya daya cengkramnya itu enggak bagus banget soalnya dia nggak ada alur untuk memecah air jadi untuk pengiriman itu tidak baik dan daya cengkramnya pun juga berkurang kalau dalam kondisi track basah dalam kondisi hujan ya gimana kalau untuk ban yang memiliki alur air ya itu sih memang ada ya khusus bannya untuk alur air untuk memecah alur air itu ada ya itu memang enak dipakai untuk pas track basah jadi itu memang kalau untuk ban tipe race itu memang udah diperuntukkan untuk yang track basah ataupun ataupun track kering ya itu mengenai untuk penggunaan yang cepat habis ataupun ya namanya juga ban race kadang itu grupnya itu lebih lebih mana ya lebih kuat kalau lagi panas dan itu menyebabkan cepat-cepat haus contohnya aja ya kalau kita tonton balapan untuk motor-motor gp ya setelah motor gp ya akan tentu yang ya super super wow udah lagi cepat-cepat aja itu ya bisa kalau yang kita akan 390 km tanpa kejam itu untuk satu ban satu set itu dipakai untuk satu race kadang-kadang untuk kalau enggak ada hemat dalam penggunaannya pun dalam saturas itu enggak selesai kompon pun udah mulai habis ya sama juga halnya dengan ban ini ban tipe sneak kalau panas-panas siang-siang gitu ya memang pas banyak pun kelihatan kalau dia berdasarkan dengan spal jadi kalau untuk masalah rugi atau tidak ya tergantung kalau saya sih merasa enggak rugi soalnya itu untuk cornering enak ya untuk cornering enak pengereman enak handling juga enak jadi untuk kenyamanan dalam berkendara itu udah udah saya dapatkan dengan ban ban tipe kesini jadi saya ngerasa enggak rugi dan pemakaiannya pun saya perkirakan itu dalam satu kali satu set ban itu untuk satu tahunan lah ya satu tahunan kadang mau satu tahun lebih seperti itu jadi saya saya rasa enggak rugi untuk satu tahun menghabiskan biaya sekitar 800 ribu untuk ganti ban dan dalam satu hari itu harus nabung berapa ya kan ya kadang itu lebih mahal ban kok dari dan perawatan lainnya ya itu udah agak biasa lah kalau kita namanya untuk kenyamanan dalam kendaraan itu kadang mau melakukan biaya ekstra yang kalau dibandingkan dengan ban lainnya sih memang ruginya ya di biaya ya kalau untuk masalah pemakaian saya rasa enggak enggak ada deh ya karena untuk ban itu sendiri juga kalau terlalu lama itu ada batas ke dalam waksanya ya dan itu bisa dilihat pada sidewall ban atau dinding samping ban itu ban yang kita gunakan itu keluarkan tahun berapa kelihatannya jadi kalau mau beli ban ya itu dicek dululah takutnya ban yang udah lama disimpan kalau udah dapatnya nanti ban yang kadalu waksa kan rasanya rugi kalau ban yang udah lah kadalu waksa itu gimana ya lebih mudah lebih mudah lepas dan lebih mudah aus dia jadinya nggak 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 bagus lagi udah digunakan pokoknya kalau udah namanya yang barang kadalu waksa itu udah nggak bagus ya jadi buat kalian yang pengen ganti ban ya ya silahkan pilih ban yang sesuai dengan yang pertama itu eh ya tracknya ya jalan yang sering dilalui jalan seperti apa yang kedua pastikan ban yang digunakan itu memang ban yang ya memang cocok dipakai untuk kendaraan kita maksudnya ya jadi sesuaikanlah dimensinya dimensinya ya kan dimensinya disesuaikan jangan juga nanti motor motor CC gini dipasang ban dimensi 150-70 rasanya kan nggak nggak cocok juga kan terlalu besar banyak dibanding motor juga terlalu berat nanti yang ketiga ya saya rasa sih tiga lah ya sesuaikan dengan di sini dompet budget kita itu udah udah pasti jangan terlalu memaksakan kalau memang budgetnya enggak cukup ya karena untuk ke ban itu ya jenis ban banyak pilihannya banyak lihat dari harga di bawah 200.000 ya sampai harga citaan juga ada kembali lagi ke isi dompetnya masing-masing ya jangan terlalu dipaksa dan satu lagi saran saya kalau mau ganti ban dengan cari ban yang udah di waduh itu kok main HP bersebelahan jadi apa fungsinya kalian bersebelahan itu main HP doang ya jadi kalau untuk beli ban jangan boleh ban second yang kalau di udah dibuat ulang itu alur pengecah airnya kalau di daerah saya itu apa ya bunganya kalau di daerah saya itu disebut bunganya ya jangan ya udah ban udah diturih kalau disini sebutnya ban kekurihan itu jangan dibeli karena itu kan udah udah melewati batas pemakaian maksimal dan di pasti lapisan ban itu akan semakin menipis kalau udah lapisan ban semakin menipis dan pasti panas yang mengalir atau pun yang baru pindah ke ban dalam itu pasti lebih besar dan itulah menyebabkan biasanya ban cepat bocor dan meledak ya jangan terlalu dipaksain ya jangan juga terlalu sembarangan dalam bentuk ban ya dilihat itu alurnya bagus yaudah deh sikat murah lagi kan tapi itu ya kadang-kadang itu ujung-ujungnya rugi juga nanti kalau baru pakai satu minggu udah dua-dua kali ganti ganti ban dalam kan rugi ya jadi pilihlah ban itu sesuai dengan keperluannya kalau mau gunakan banres ya silakan tanggung konsekuensinya sendiri yaitu harganya lebih mahal itu yang pasti ya ya untuk masalah pemakaian ban itu pasti ada untung ada pasti ada juga ruginya ada keuntungan ada keurgian itu udah pasti dalam kita penggunaan barang ya tergantung dari ya ini videonya lagi deh mau seperti apa ban yang akan digunakan silahkan dipilih pasaran dibuat juga sudah banyak pilih sesuai selera semoga saja info yang saya berikan tadi bermanfaat ya kalau pun masih kurang jelas ya sebatas itulah pengetahuan saya tentang umpan ini jadi saya juga enggak bisa terlalu berikan informasi yang lebih menggunakan penggunaan ban yang dimana lagi sebatas yang saya rasakan selama penggunaan ban yaitu dan saya udah sampai tiga set menggunakan ban jenis race dan itu saya merasa nyaman udah merasa nyaman dalam berkendara jadi ya udah saya teruskan aja deh jadi nggak pernah ganti ke ban yang jenis biasa jadi saya pilih ban yang tipe race jadi kalau memang untuk ban yang biasa kalian gunakan itu adalah ban biasa itu juga juga nggak masalah ya tapi gunakanlah sewajarnya aja jangan ya dipaksa kalau misalnya ban biasa ban imperial ya banyak yang jenis dimensinya lebar dan tinggi itu sama itu jangan dipaksain untuk buat buat miring karena dia tuh bentuknya kelihatan agak seperti agak kotak ya agak tetak ya kotak itu jadinya terlalu bahaya untuk dibawa miring ya kalau banyak untuk dibawa miring itu jenis ban metrik tapi dia juga komponnya kalau cocok untuk dibawa miring atau atau enggak kalau nggak cocok ya udah jangan dipaksa yang ada nanti malah selaka ya kan yes sekian ya sekian dulu video untuk kali ini semoga bermanfaat jangan lupa subscribe-nya like dan share ke teman-teman teman-teman anda ya jika anda merasa teribur dengan video ini dan merasa mendapat info yang memanfaat dari video yang saya buat ini oke cukup untuk video kali ini saya hari dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ciao